Intro Akhirnya selesai juga. Semoga Miko suka deh sama masakanku. Jam berapa sih ini? Udah jam delapan tuh anak belum bangun juga. Aku bangunin aja kali ya. Itu merah-merah apaan, cok? Sumpah, semalam gue gak ngapa-ngapain. Gak mungkin kan noda gue kenikmatan Sylvie. Lagian dia janda juga. Sylvie kemana ya? Apa tiap hari dia bangun sepagi ini? Apa gue tanya dia aja ya? Tapi dia ntar malah tersinggung. Duh, gimana ya? Lo Miko, kamu udah bangun? Eh Sylvie, iya baru aja. Kamu udah bangun dari tadi? Iya tuh udah aku siapin sarapan. Ayo sarapan dulu. Duh, jadi ngerepotin kamu. Nggak ah. Kan udah kewajiban istri buat nyiapin sarapan. Rumah sebesar ini emang gak ada ART-nya ya? Ada kok, cuman lagi libur aja. Lagian ntar kita gak bisa main di dapur dong. Hah? Lah, apa mau di sofa ruang tamu depan? Ini yang dimaksud mainan apa, anjir? Apa aja boleh buat suamiku ganteng satu ini? Oh iya, Sylvie. Kenapa? Ayo sarapan dulu, gey. Eh, anu. Itu merah-merah di kasur apaan? Biasa tamu bulanan cewek. Walah dateng bulan toh. Iya, tadi mau langsung aku cuci tapi gak enak bangunin kamu. Jadi nunggu kamu bangun dulu aja sekalian buatin kamu sarapan tadi. Astaga Miko, kebiasaan mikir kesono mulu udah. Maaf, udah mikir yang enggak-enggak. Maaf ya, kamu sekali nikah malah dapet janda. Eh, gak gitu Sylvie. Jujur awalnya gue kaget, bingung, takut, semua rasa bercampur. Jadi satu bingung mau nyikapin gimana. Ya, kamu tau sendiri kita baru sekali ketemu langsung nikah udah kayak mimpi aja. Tapi jujur sekarang, gue nyaman kok sama sikap perhatian kamu yang luar biasa ke aku. Yang mungkin hal itu gak bisa aku dapetin di cewek lain. Kamu bisa so sweet juga ya ternyata. Itu udah aku siapin sarapan di meja. Sarapan dulu sana, aku mau nyuci ini dulu. Gila, ini sarapan apa? Mau aki koh banyak banget. Bisa gemuk nih gue lama-lama kalau gini caranya. Miko, buruan kesini sebentar. Tumben-tumbenan Sylvie manggil, kenapa tuh anak? Jangan masuk, kamu di luar aja. Eh, ada apa sih emangnya? Hmm, itu Anu. Kamu kenapa kok jadi gagap gitu? Aku mau bilang tapi malu. Santai aja kali. Cepetan mau minta tolong apa. Ah, firasat gue kagak enak nih. Plotnya kok mirip-mirip di film yang gue tonton minggu kemarin. Tolong beliin pembalut ke Indomaret depan. Hah? Aku lupa ternyata udah abis. Mau ganti gak ada? Udah penuh ini. Seumur-umur baru ini gue beli begituan. Kalau bingung tanya kasirnya aja. Iya, iya bentar gue beliin. Mbak punya pembalut? Eh, ada pembalut. Ada mas. Mau yang merek apa? Yang pake sayap atau polosan? Buat malem atau siang? Yang dingin atau yang biasa? Buset dah. Banyak banget tipenya. Mau jawab apa gue cok? Gak paham sama beginian. Samain kayak mbaknya aja deh.